Misalnya nggak diterima di UNSUT atau di PTN yang saya daftarin saat itu, kayak gitu, udah ada rencana mau masuk ke BINUS. Waktu saya sebelum masuk itu, sebelum diterima di UNSUT ini, saya cadangan di Universitas Ahmad Dahlan di Jogja. Bedanya PTN dan PTS, tentu saja di biaya. Menjelang semester-semester akhir gitu kan, semester 3, 4, 5, dan seterusnya, yang saya rasakan ya, yang saya alami juga ya, udah mulai kendor gitu semangat semua saat dulu pas semester-semester awal. Mahasiswa juga dituntut berpola pikir yang lebih maju. Jadi, dituntut bisa menyelesaikan masalah-masalah di sekitar kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya sedang berada di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudiruman. Dan di samping saya sudah ada mahasiswa di sini ya, di PAPET UNSUT, yang akan saya tanyai mengenai, ya mungkin seputar perkuliahan kayak gitu lah ya. Sebelumnya dengan siapa nih? Saya Riko Darmawan. Saya dari Fakultas ini, Fakultas Peternakan. Asal saya dari Tangerang. Nama saya Fauzi Anwar. Saya kuliah di Fakultas Peternakan UNSUT. Asal saya dari Sleman. Tangerang, Sleman. Berarti luar daerah lah ya. Iya. Kan masuk UNSUT ya, pasti ada alasannya ya. Nah itu, apa tuh alasannya? Kenapa milih UNSUT buat lanjutin kuliahnya gitu? Iya, jadi... Ini Mas pegang ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi dulu itu pertama kali kenapa saya milih UNSUT, karena tentunya ada dorongan dari orang tua kayak gitu Mas. Jadi kebetulan kan kampung saya, kampung Bapak sama Ibu saya itu di Cilacap. Cilacap ke UNSUT kan, atau Cilacap ke Purwokerto kan deket gitu ya jaraknya. Main deket ya? Nah iya, jadi saya direkomendasiin gitu sama orang tua saya suruh kuliah di sini. Sebenernya ada dua pilihan, kalau nggak di UNSUT ya di UGM. Tapi, apa namanya? Karena yang paling deket UNSUT gitu ya kan. Ya udah, saya pedi UNSUT kayak gitu Mas. Berarti karena dorongan dari orang tua juga yang menyarankan buat UNSUT, jadinya masuk UNSUT gitu ya, dokter UNSUT. Iya, selain itu juga saya pengen ngerasain ngerantau itu kayak gimana sih, hidup mandiri itu kayak gimana. Kayak gitu. Kebetulan orang tua saya kan sampai sekarang juga masih ada di Tangerang gitu. Pengen ngerasain jadi anak rantau gitu ya. Iya. Pengen nambah pengalaman juga pasti. Benar, benar, benar. Oh iya, sebelumnya masuk jalur apa? Saya masuk lewat jalur SBM PTN. SBM PTN? Iya. Juang SBM PTN. Waduh. Oke, terus selanjutnya Mas Fauzi. Kenapa? Iya, alasan saya juga hampir sama. Dari dorongan orang tua juga. Saya juga akan merasakan, rasanya merantau. Untuk tahu UNSUT ini dari kebetulan dari tante saya yang merekomendasikan di UNSUT ini. Karena biaya UKT lebih murah bila dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri yang lebih ternama. Nanti dua hal tadi sama. Sama satu lagi, biaya hidupnya lebih murah. Dan biaya UKT-nya juga lebih murah. Kalau misalnya ya, kalau misalnya nggak diterima di UNSUT, ya pas waktu pendaftaran, pas awal dulu lah ya. Nah, itu kira-kira mau kuliah di PTS mana? Oke. Ya, kalau dari saya sih jujur mau langsung lanjutin kuliah seperti itu. Misalnya nggak diterima di UNSUT atau di PTN yang saya daftarin saat itu, kayak gitu. Udah ada rencana mau masuk ke BINUS. BINUS. Kebetulan di Tangerang juga. BINUS. Iya, kebetulan di Tangerang juga kan udah ada rencana gitu. Misalnya nggak keterima di PTN. Dulu kan saya daftar di, kalau nggak UNSUT kan ke UGM tuh. Kalau nggak kedua itu, yaudah saya coba masuk ke BINUS. BINUS. Kita lanjut, tetap lanjutin kuliah ke PTS, yaitu BINUS gitu. Iya. Terus kalau, Mas Fauzi? Waktu saya sebelum masuk itu, sebelum diterima di UNSUT ini, saya cadangan di Universitas Ahmad Dahlan di Jogja. UAD? Iya, UAD. Kepemilikan dari Muhammadiyah juga. Terus selanjutnya nih, pandangan mengenai PTN sih gimana nih? Mungkin kalau dibandingkan sama negeri itu, kenapa? Gimana mungkin bedanya? Apa yang membedakan aja? Iya, kalau dari saya sendiri sih, jujur sebenarnya, mau PTS ataupun PTN sama-sama bagus kayak gitu. Jadi balik lagi ke orang itu sendiri gitu ya kan. Mungkin yang membedakan di sini ya, anggapan saya dulu itu saat pertama kali lulus SMA, bedanya PTN dan PTS, tentu saja di biaya. Dulu kan emang, gimana ya, banyak banget dari cutting-cutting saya juga yang bilang kalau di PTN itu ada sistem UKT yang penggolongan-penggolongan seperti itu ya kan. Kemudian kalau denger-denger dari UKT di PTS ya, belum ada sistem yang seperti itu gitu ya kan. Penggolongan yang sesuai dengan penghasilan orang tua itu belum ada. Jadi setau saya itu masih kayak gimana ya, kayak dipukul rata. Jadi ya menurut saya mungkin yang membedakan itu dari segi biayanya tentunya. Kalau dari segi pengajarannya sih, saya percaya itu tergantung dari diri kita masing-masing. Berarti yang menonjol itu ya dari biaya kuliahnya itu ya? Iya. Tapi bukan berarti PTS lebih mahal dari PTN ataupun sebaliknya gitu ya kan. Karena sering juga kita jumpai ya ada juga yang mungkin PTS malah lebih murah daripada PTN. PTN lebih mahal daripada PTN itu banyak, kayak gitu. Oke, oke. Ya mungkin secara mayoritas di negeri itu ya, biayanya lebih murah secara rata mungkin ya? Iya, jadi kan ada sistem UKT golongan yang menyesuaikan dengan penghasilan orang tua gitu. Jadi lebih baik ngakang. Terus kalau dari Mas Faus ini gimana nih? Ya ya, jadi menurut saya kualitas dari PTS maupun PTN itu tidak berbeda jauh ya sebenarnya. Jadi mungkin yang membedakan dari biaya pembelajaran tersebut. Jadi misal ada praktikum atau kuliah tambahan, itu biasanya apabila PTS itu membutuhkan dana dari mahasiswa. Karena tetapi kan, bila di PTN semua praktikum ataupun kegiatan tambahan itu sudah di cover dari UKT itu sendiri. Tadi hampir sama ya, kayak sama sekali. Mengenai, ya intinya biaya itu ya. Iya, mas. Jadi di PTN itu ya, mungkin lebih menghemat lah bisa dikatakan gitu ya. Jadi kita nggak ngeluarin uang yang banyak lagi kalau dibandingkan dengan PTS ya gitu. Oke, oke. Terus lanjutnya nih. Kan ini kuliah ya? Ya. Nah, itu kuliah ngapain aja tuh? Mungkin apa tidur? Aduh. Selama kuliah ya? Selama kuliah ini ya tentunya banyak sih Mas yang udah dilakuin gitu. Kalau di perkuliahan sendiri gitu ya kan, khususnya di akademik sendiri ya tentunya kuliah ya sebisa mungkin kan memperhatikan dosen kayak gitu ya kan. Tapi ya gimana ya mungkin ini dialami semua mahasiswa ataupun mahasiswi gitu ya kan. Kalau waktu dulu semester awal-awal, 1-2 mungkin masih benar-benar gimana ya kayak mungkin takut banget gitu ya kan sama dosen gitu. Benar-benar memperhatikan ataupun benar-benar mencatat semua materi yang disampaikan oleh dosen gitu ya kan. Tapi menjelang semester-semester akhir gitu ya kan, semester 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena yang saya rasakan ya, yang saya alami juga ya udah mulai kendor gitu semangat-semangat saat dulu pas semester-semester awal yang benar-benar semangat mencatat atau benar-benar perhatikan gitu. Kadang-kadang juga saya tidak mencatat semua materi dari dosen, kadang juga saya hanya meminjam buku catatan dari temen gitu ya kan. Tapi kalau untuk memperhatikan ya insya Allah sih ya 70-60% saya masih memperhatikan. Kuliah sewajarnya, anak kuliah gitu ya sama. Kuliah sama dari awal-awal tuh masih masa semangat-semangatnya ya. Benar. Kalau udah mulai ke semester akhir, semangatnya udah mulai kendor gitu ya. Karena ya mungkin banyak kebutuhan juga. Iya benar. Tapi satu hal sih yang tetap konsisten dari awal sampai akhir ya praktikum. Kalau praktikum itu nggak ada toleransi soalnya. Kalau kita nggak masuk sekali kan itu fatal juga akibat. Jadi yang tetap konsisten dari awal sampai akhir ya praktikum kayak gitu mas. Kalau dari Mas Fauzi gimana nih? Kuliah ngapain aja? Iya selama... Jadi di kuliah itu selain mahasiswa dituntut dalam segi akademis, mahasiswa juga dituntut berpola pikir yang lebih maju. Jadi dituntut bisa menyelesaikan masalah-masalah di sekitar kita. Seperti misalnya masalah, misalnya seperti masalah dalam sisi peternakan nih ya. Karena saya mahasiswa peternakan. Itu seperti kualitas dari susu yang dihasilkan dari sapi perah misalnya. Jadi kita juga dituntut bisa memecahkan bagaimana cara mengatasi rendahnya produsi susu tersebut. Yang saya tanggap berarti inilah ya, masa perkuliahan tuh, ya masa apa namanya, mulai mengubah cara kita, cara apa sih, pola pikir lah ya gitu ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikan masalah gitu kan menjadi lebih dewasa lagi. Nah selain, tapi yang pengalaman saya juga ya mas ya, selain akademik gitu ya kan, selama perkuliahan juga mungkin bisa juga tuh teman-teman, mungkin nanti ada yang nonton gitu ya kan, teman-teman mabah gitu. Bisa juga diikuti dengan kegiatan non-akademik gitu, contohnya kayak UKM. Contohnya ini sebelah saya, mas yang sedang melawan caranya saya juga, ini kan kebetulan juga papres dari organisasi bahasa Inggris di fakultas peternakan. Siap, siap. Jadi inilah ya, berarti intinya di samping kuliah, ikut juga non-akademik juga ya, aktif juga di kegiatan non-akademik. Boleh banget. Terus mungkin tips nih, terakhir nih, singkat buat mahasiswa baru yang pengen masuk uncut, gimana nih? Mungkin cara-caranya agar bisa masuk uncut sama bisa berkuliah dengan baik ya gitu ya? Aduh, kalau cara-cara buat masuk uncut sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing, tentunya giat belajar gitu ya kan. Giat belajar itu sih kunci utama, giat belajar. Terus gimana sih waktu kuliah itu tetap konsisten gitu ya kan, performanya, performa belajar itu tetap bagus. Intinya gimana ya, sering-sering, mungkin sering-sering gaulu sama dosen gitu ya kan. Terus juga, ya apa, sering bergaulu dengan teman-teman yang tentunya yang rajin-rajin gitu ya kan. Jadi kita ikut-ikut terpacu semangatnya seperti itu. Berarti dari, apa namanya, belajar konsisten sama bergaul dengannya yang membuat kita positif lah ya. Terus kalau dari Mas Fawiz ini. Tips buat mahasiswa ya, yang penting kita tetap belajar giat dan terutama jujur. Apabila di awal kita tidak jujur, maka di bagian akhir kita akan kewalahan untuk menghadapi masa depan. Belajar sama jujur ya, jadi itu ini ya teman-teman, tips-tips buat mahasiswa dari Mas Aliku sama Mas Fawiz gitu ya. Intinya ya, ambil lah ya, ambil hal positifnya. Terus terakhir nih, fakultas mana nih? Ini mungkin di luar topik, fakultas mana yang cewek-ceweknya paling cantik? Waduh. Iya, gimana ya? Kalau saya sih, ya jelas dong FEB ya kan? FEB. Jelas ya kan? FEB dari Mas Aliku tadi? Iya, Mas Fawiz, mana sih? Iya. Sama! FEB juga? Atau ada beda nih? Iya, memang banyak yang dari FEB juga ada kedokteran juga. Oh, FEB sama kedokteran juga ya? Boleh, boleh, boleh. Mungkin ya, seperti itu ya teman-teman, jadi perbincangan kali ini mungkin seperti itu mudah-mudahan bermanfaat lah. Intinya, kalau ada hal yang positif diambil, kalau ada hal yang kurang berkenan ya dibuang jauh-jauh kayak gitu. Dan mungkin seperti itu ya, Mas Ariko sama Mas Fawiz, terima kasih nih atas waktunya. Sama sukses terus lah ya. Amin, amin. Dan jangan lupa nih, kalau ini bermanfaat, video ini bermanfaat, langsung subscribe channel Agung Riam Bodo ya. Biar semangat lagi dalam membuat konten-konten yang lainnya lah gitu. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Gimana, gimana? Oke, oke. Terima kasih.